Halo teman-teman, saat ini gue sedang main Teenage Mutant Ninja Turtles Time Reshield Ya, sering disingkat TMNT Reshield atau Time Reshield Ini adalah remake yang diambil dari tahun 91 Game arcade dan Super Nintendo Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time Kalau ada yang ingat ya, dulu gue itu salah satu game favorit gue Tapi game itu sendiri adalah sequel TMNT arcade game Jadi kedua game ini adalah aslinya diproduksi oleh Konami saat itu Pizza Time, yes dapat pizza Ini adalah game sejenis beat em up Dan remake ini dikembangkan dan dirilis oleh Ubisoft Singapore Untuk Playstation 3 dan Xbox 360 Game ini dirilis seluruh dunia pada tanggal 5 Agustus 2009 Pada Xbox Live dan 10 September 2009 Untuk Playstation Network Permainan ini kemudian dihapus dari Xbox Live dan Playstation Network pada Juni 2011 Karena lisensi Ubisoft dan Konami tidak diteruskan Uh sayang banget ya, jadi kita udah gak bisa beli lagi nih game ini untuk Playstation dan Xbox Semoga para kreator memiliki website resmi yang kita bisa beli dan download Biarpun itu untuk PC atau Mac mungkin Tapi paling gak, penggemar TMNT masih bisa menikmati remake yang mereka bikin ini Permainan ini sukses secara komersial Yang terjual lebih dari 440 ribu digital copy selama waktu di Xbox Live Arcade Dan untuk Playstation Network Judul ini menempati top download sejak peluncurannya hingga akhir dari umur PS3 Masa sih? Yes! Meskipun penjualan tinggi Tapi penilaian kritikus biasa-biasa saja secara keseluruhan Versi Playstation 3 memegang skor 56,50% pada game ranking Sedangkan versi Xbox 360 memegang skor 61,79% pada game ranking Reviewer, para gamer yang dulunya memainkan TMNT Lost in Time Umumnya memuji visual ini Termasuk gue ya, termasuk gue juga sangat seneng sekali Kalau Turtle in Time yang dulu di Super Nintendo itu sudah ada remake-nya gitu ya Tapi para kritikus itu kebanyakan memberi nilai kecil Terutama kelemahan, terutama Lah Terutama kelemahan game ini Yaitu ketidakmampuan untuk gabung ke permainan multiplayer yang sudah berlangsung Tapi secara pribadi, begitu gue lihat ini game waktu tahun 2009 ada Gue langsung buru-buru beli Karena gue penggemar berat dari TMNT Games dan TMNT Cartoons So, waktu itu gue langsung gak berpikir panjang Langsung beli Dan kalau penilaian pribadi gue Dari 0% hingga 100% Gue akan memberi nilai 80% Gue tidak mengatakan game ini sempurna Karena dari aslinya ada satu boss yang dihilangkan di game ini Oke, sekarang izinin gue untuk sedikit fokus Ngelawan si boss pertama ini Yes Oh Nyebelin banget Boss pertama ini selalu ngeledek dengan senjatanya yang bisa keluar tonjokan Gue mesti puter-puter dulu Mancing dia Turun Dan hantem saat dia turun Oh, pas di atas juga bisa kena Sedikit lagi Sedikit lagi Yes Ya, itu dia Ulasan TMNT Rich Shield Sampai ketemu lagi Alvin Basli out Salam Retro Sampai ketemu lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati